Samudia, tanggal 22 bulan ini, umurnya 7 tahun Maminya, terima kasih Mami pasti ambil nama Hindinya ya Terima kasih, Fra Gak sedih kak, apa kangen kak tidur bareng anak-anak Oh kalau sama anak-anak, kalau sama Bima tidur Bima sama aku Bima sama aku, cuman kalau Samudia gak Lukisan kemarin, kemana mbak, di retur Yang mana ya, lukisan yang mana Banten Mami awet muda, anak-anaknya sudah besar Ya 7 tahun, yang kecil sudah 7 tahun Semangat Mami, oh semangat selalu Terima kasih Salam dari Pagar Alam, kakak Oh ya Mami, pakai eyeliner itu aku biasanya pakai Ultima 2 Ya, pagi-pagi dengar melodi, keinget almar rumpah apa Oh, Nia Chan Oke, 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 oke Ya, aku seneng banget Dengerin lagu kayak gini Setiap hari aku nyalakan Jadi biar bikin Apa ya, lebih relax Apalagi kalau kita bawa dengan olahraga kecil Gitu kan ya Stretching, kayak gitu Lumayan, Alhamdulillah, enak Rini Bali, selamat pagi juga Mam, umur berapa? Badannya bagus banget Oh, makasih sayang Good morning, Abel Mami, belum Sayang banget ya, Mami sama Samudia Sayang beyond everything that's happened Ya, kalau sama Samudia itu Mami mendoakan aja Semoga Samudianya baik-baik aja disitu Mami inspirasi aku strong woman Terima kasih kalau memang misalnya Aku itu bisa dijadikan inspirasi Dimana terkadang menjadi wanita yang kuat itu adalah wanita Bukan wanita yang Bukan selalu menjadi wanita yang Apa tuh Berdiri terus melakukan perubahan Apa itu Apa ya, bahasanya itu ya I'm sorry to say gitu kan Mungkin speak up kemana-mana Ataupun apa, bukan seperti itu Menjadi wanita yang kuat itu juga wanita yang bisa Mengerti dengan keadaan Memahami keadaan Dimana kita harus bisa memilah-milih Mana yang bisa kita Apa namanya Hadapi Dimana kita harus tenang Tapi kita mempunyai prinsip diri Bahwasannya Kita mengutamakan kebaikan Kemaslahatan untuk semua orang Jadi bukan hanya untuk diri kita sendiri Gitu kan ya Kalau untuk masalah Samudia Saya tetap berusaha Lewat Lewat jalur yang memang sudah Harus kita jalanin Tetapi memang agak susah ya Karena di Indonesia ini Kita tuh masih kayak Mengkompilasi ya Mengkompilasi Hukum dari Belanda Kalau gak salah ya Untuk masalah Anak-anak ini gitu ya Masalah Apa ini ya Urusan Tentang Pemisahan Anak Segala macam gitu kan ya Siapa yang bisa memegang hak asu anak Ataupun Apa sih yang bisa membuat Anak itu Punya Hak patent Walaupun dia masih bayi gitu Dan negara itu melindungi Anak tersebut Tetap bisa bertemu dengan orang tua Kedua belah pihak Walaupun orang tuanya pisah gitu Nah di Indonesia ini Karena kita masih mengedap Mengadopsi Hukum yang dari Belanda Jadi yang punya hak asu anak Itu yang Mendominasi gitu Dan itu yang membuat Agak susah Bagi yang tidak mendapatkan Hak asu anak Ataupun Pihak yang memang Merasa dia lebih Apa ya Lebih mampu Lebih berkuasa Lebih eager Gitu kan ya Seperti itu Kalau hak asu anak Sebenarnya Kalau saya sama mantan suami saya itu Kita membuat suatu Kesepakatan damai Hak asu anak Jatuh ke saya Tetapi karena Penolakan yang terus Menerus Berkepanjangan Akhirnya kita buat kesepakatan Untuk Berdua ya Berdua mengasuh anak Nah di Indonesia itu Belum mengenal Tetapi hal tersebut Bisa diterima oleh pengadilan Cuman pengadilan kayak Ya udah kan ini kan Haknya Kalian kan gitu kan Ya udah Coba aja jalanin sendiri gitu Kalau memang tidak berjalan dengan baik Ya lapor lagi Terus-terusan Terus-terusan kita Apa Berurusan dengan pengadilan itu Meletihkan Dan nantinya malah tidak baik Untuk anak itu sendiri Gitu Kalau di bawah umur Masih ke ibu Ya Masih dong Makanya kan saya bilang Hak asu anak itu kan di saya Tetapi karena ada Penolakan Dan terus-menerus Apa tuh namanya Diusahakan Bagaimana caranya Biar Kita itu kehilangan Hak asu anak Begitupun sebaliknya Berkecambuk dengan kehidupan seperti itu Saya tidak mau Ya Jadi kita mengalah aja Ya semoga nanti Papanya Anak saya Punya kesadaran Semoga Dan Samudia pun Saya yakin Tuhan tidak tidur Dan Tuhan pasti Apa tuh Membukakan jalan-jalan lainnya Semoga berkah terus Buat anak Anak kita Yang kita dipisahkan ya Harus dipisahkan Untuk saat ini Ya Berpisah dengan anak itu Bukan hanya perceraian aja Tetapi terkadang Ibu-ibu ini Harus berangkat kerja Ya kan Keluar negeri Kemana-mana Terpaksa harus berpisah Untuk anak Tapi semoga Segala jerih upaya kita Situasi yang ada Dari situasi yang ada itu Anak-anak kita tumbuh Menjadi anak-anak yang Apa ya Mendapatkan berkah Dari yang mahu puasa Karena niat kita itu baik Ya kan Sedih banget kisahnya Amin Amin Aku Nggak bertemu sama-sama Dia itu Udah 4 tahun Ya Tapi masih Masih dikirimin foto Sama bapaknya Itu masih Aku suka banget deh Sama mobil Mazda itu Mazda yang warnanya Abu-abu Sama Mazda Warna merah itu Suka aja aku Ya Amin ya Allah Amin ya Allah Jadi gini Memang perkembangan Perkembangan anak itu Ada yang bilang bahwasannya Jangan kita Jangan kita underestimate Siapa tahu mereka malah lebih Mampu memahami bahwasannya Tanpa ibu Atau tanpa ayah gitu Mereka bisa menjadi Ataupun Mereka bisa mendidik Anaknya itu menjadi Sesosok yang Sempurna dalam perkembangannya Papanya Samudia itu Orangnya sangat Kelaten Orangnya sangat Detail Dan kebetulan juga Dia Masih ada ibunya Jadi Semoga Kalau masalah makanan Kasih sayang Dan lain sebagainya Bisa tercover oleh ibunya Neneknya Dalam hal ini Kalau aku sendiri Papa Sudah berusaha Semaksimal mungkin Bagaimana caranya Untuk bisa memperbaiki Hubungannya Tapi Kayaknya masih ada hal Yang mengganjal Karena perpisahan itu Karena perpisahan itu sendiri Gitu kan ya Mungkin kalau ada aku disitu Mungkin bapaknya itu Agak khawatir Kalau Samudianya Malah pengennya ke aku Sedangkan Samudia ini kan Adalah anak Cucu laki-laki Dari anak laki-laki Pertama dan satu-satunya Dia punya Tapi kalau gak salah Cuman satu Itu pun udah Udah ini Jadi Samudia ini Membawa garis darah Bapaknya itu Dia Gitu Cuman Samudia ini Makanya bapaknya itu Ibaratnya kita Mati-matian Bagaimanapun Ini anak tetap harus Sama saya Gitu Dan saya paham Ternyata Ternyata Anak yang pada Pola asli Iya Fisik itu Insya Allah Hatinya juga baik Mama Mia Masya Allah Terima kasih Dulu lahirannya Normal apa? Sesar Anakku Sesar Sesar Kalau si Bima itu Gara-garanya itu Antara sesar Dan normal Terus tiba-tiba Pada saat apa ya Eh terima kasih Minum jus Minum jeruk Jadi Pada saat diperiksa ke dokter Entah gak tau kenapa Pada saat itu aku Ngelewatin ruangan bersalin Karena aku lagi Lihat kamar Waktu itu kan Kamar untuk Menginap Pada saat Mau melahirkan Bima itu Kalau lahirnya normal Itu Tanggal lahirnya Itu sama kayak aku Tanggal lahir sama bulan Diprediksi oleh dokter Cuman Aku bilang oke Ini anak kayaknya Bakalan sama gitu Waalaikumsalam Waalaikumsalam Hmm Oke Aku bilang Waduh ini kayaknya sama Ini sifat-sifatnya Sama mamanya ini Terus akhirnya Pas lewat Kamar bersalin Aku mendengar Ibu-ibu Lagi kesakitan Gitu kan ya Wah Aku gak bisa Dok Gak mau Saya gak mau Saya mau Saya saraja Aku udah ketakutan duluan Ya kan Aku udah ketakutan duluan Gak ada Saya saraja Tapi kalau samudia Kalau samudia itu Aku sudah siap Untuk Menjalani Persalinan normal Terus tiba-tiba Dua minggu Dua minggu sebelum Prediksi Ya dua minggu Atau lebih lah Dari itu ya Tiba-tiba Ketubannya pecah Ketubannya pecah itu Jam Satu malam Ya Jadi itu aku ngerasakan Banget itu Ternyata air ketuk Amah bimah kan gak Karena amah bimah itu Dua minggu itu Aku udah bilang Dok Aku mau Hari Jumat Melahirkan Gitu kan Jadi Dokter udah Jadi aku gak ngerasain Ketubannya itu pecah Nah Kalau sama-sama Dia itu Aku ngerasain Air itu Wah Bener-bener itu ya Airnya ya Ya Allah Terus Oh my God Jadi jam Jam satu malam itu Aku Dilarikan ke rumah sakit Gitu kan Setelah itu Jam Lima pagi Disesar Karena Takut airnya Habis Gitu ya Hidupnya mbak Lai pagi Mbak Tetehani Alhamdulillah Teteh Ya Sudah di Sudah di Wakili oleh Suami aku Bersihin rumah Segala macam Lewat mbaknya Sesar Sakin gak Mami Sesar gak Kerasa Tapi gak Kerasa ya Cuman Deg-degan ya Itu rembas ketuban mbak Saya Sama kayak Anak Iya Normal Rasa nikmatnya Luar biasa Oh Oke Jangan suka Menghakim Berkomentar yang baik Membekas di perut Sesarnya Aku Enggak Aku tuh Alhamdulillah Kulitnya Kalau misalnya Kena luka Segala macam Itu Apalagi Waktu Masih Muda ya Maksudnya Usianya Masih di bawah Tiga puluhan Kayak gitu ya Itu Cepet banget Dan aku tuh Keloid 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 Apa itu namanya Kalau misalnya Bekas luka Gak bisa hilang Itu Aku gak punya Jadi setelah Setelahnya sakit Aku gak punya Itu yang namanya Daging timbul Itu Timbul Abis di Keloid Ya Abis di Beset Gitu Daging Itu Enggak Jadi dia Tertutup Baik Rapat Alhamdulillah Dengan dokter Apa Zain Di Pondo Indah Anakku Dua-duanya Dengan beliau Jadi Bagus banget Ya Waalaikumsalam Waalaikumsalam Bima anak pertama Iya Anak pertama Sekarang dia udah kuliah Amimah It's okay Sayangku Pantangan makan Taduh Tapi aku Memang tidak begitu Menyukai Makan Daging merah Bima Papanya Masukin dia Ke Apa Kebetulan juga Dapet Dan papanya Seneng banget Bima masuk Ke Undip Ambil International Class Disitu Jadi nanti Mungkin dari Semua semesternya Semua semesternya Semesternya itu Ada Half Dari itu Dia akan kuliah Di luar negeri Pelan-pelan ya Kemarin kan Memang Aku pingin Anakku tuh Langsung kuliah Di luar Cuman kata papanya Bima Tentu kan ya Menghadapi hidup Hidup itu Tidak pernah Menyesal Karena itu Merupakan Pilihan yang Saya ambil Gitu ya Saya lebih baik Sendiri Daripada hidup Dalam Suatu hubungan Yang tidak sehat Karena hubungan Yang tidak sehat Kita pendam Kita pendam Namanya juga manusia Kadang-kadang Setan lewat Kita bisa melakukan Hal-hal yang di luar Nalar sehat kita Saya tidak mau Saya tidak mau Tidur dengan enemy Ataupun dengan musuh Saya mau tidur Dengan orang Yang benar-benar Saya sayangi Saya jaga Saya cintai Begitupun sebaliknya Menjadi janda Bukan hal Yang menakutkan Bagi saya Santai aja Samudia sekarang Dimana Mami Ada di papahnya Di daerah Bogor Awalnya kan Pasti Cinta Tapi kan Setelah itu Kan Kelihatan Watak aslinya Kelihatan juga Dan Dan gini Pastinya Semua orang itu Sudah berusaha Untuk Menjalaninya Dengan sabar Gak mungkin lah Cuman marah-marah sedikit Oke kita cerai Ada masalah sedikit kecil Udah kita cerai Pastinya putusan tersebut Keputusan tersebut Kita ngambil setelah Mengalami beberapa fase Ya Gitu Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Mami semangat selalu ya Terima kasih Ya betul Bahagia tidur dengan orang Masalah ekonomi Juga bisa ya mbak Maksudnya Masalah ekonomi Bagaimana Gak janda dia Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ada suaminya Woy Zadan happy selalu Pastinya insyaallah Salam dari Medan Mami Waalaikumsalam Belum 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 Maafif ya Kenapa kita harus Memusingkan Apa yang sudah Menjadi suatu Pilihan kita Ya kan Jalanin aja Selama itu Masih Apa Masih kondusif Mental kita tetap sehat Namanya Namanya Kita hidup itu Pasti akan ada masalah Gak mungkin semuanya Lancar-lancar aja Tapi Masalah tersebut Bukan hal yang prinsipal Gitu Tapi kalau sudah Menyangkut Dengan kesehatan mental Aku gak bisa Aku gak bisa terima Karena menurutku Kesehatan mentalku itu Sangat berharga Ya Kami dulu pernah tinggal Di Gunung Gajah Oh iya Ayu Siapa ini Kakak atau Ayu Ini Jus jeruk Jus jeruk Aku kemarin kan Banyak Kenapa Mantan Mertua Oma Samudia Sering komunikasi Kayak El Aldandul Katanya Gitu ya Di mana nih Mami Mami pamit ya Sehat selalu Oke Terima kasih Mau belajar Jangan 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 Saya pernah Didorong Ke dinding Didorong dengan keras Ke dinding Gitu Sampai memar Belakang saya Itu habis saya Habis selesai Saya melahirkan Nah itu yang membuat Saya benar-benar Wah Aku 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 Gimana ya Kalau udah ada Laki-laki yang Sudah sebegitunya Sama Aku gak bisa Memaafkan ya Gak bisa Seorang laki-laki Mau pecahkan Semua kaca Mau pecahkan Semua isi rumah Silahkan Tapi Menurutku Kalau menyakiti Perempuan itu Banci ya Mohon maaf ya Kecuali Memang istrinya Mungkin yang Benar-benar Apa itu Mengulik Rasa Amarah Gitu Dan nantangin Banget Kalau perempuan-perempuan Yang cuma marah Gitu Terus nangis Gitu Ngapain Nangis Mesti dipukul Heran Jadi curhat Mami Enggak Yang tadi itu Nanya Mbak cantik Terima kasih Mbak putri Mbak putri Pasti lebih cantik Donal Pertanyaannya Tolong Agak sopan Kalau kekerasan Dengan kata-kata Bagaimana Mami Ya itu tadi Itu tadi saya bilang Semuanya itu kan Ada tahapan Pertamanya kan Awalnya kata-kata Dulu Setelah itu Baru dia akan Mulai dengan Fisik Dengan fisik Nah kalau sudah Masuk ke situ Tergantung Kitanya mau Tetap menjalani Cinta banget Gitu Atau On banget Mohon maaf Kalau aku Enggak mau Kenapa aku harus Mau Saya gitu Enggak mau Ya Saya Enggak mau Saya Merupakan Suatu Wujud Apa ya Rasa Syukur Dan Rasa Apa ya Mencintai Diri saya Sendiri Enak Aja Main Pukul Aku Tak ada Tak ada Tak ada Tak ada Tak ada Tapi gak ada juga Yang sampai Sampai memukul Gitu gak Karena Tidak akan pernah Saya biarkan Ruang untuk Laki-laki Untuk memukul Saya Jangan Pernah Ya Tante salam Kenal Yuk Waalaikumsalam Pokoknya Mami cantik Sehat selalu Makasih Mbak Yu Mbak Reni Terima kasih Mbak Salam dari Padang Hatinya Hatinya Laki-laki Jangan dilepas Gemboknya Ya Wongkito Gilo Eh galo Gak apa-apa Oleh-oleh sedikit Ya kan Tanpa orang-orang Oleh dunia ini Tidak akan Apa itu namanya Rame Seru Makasih Mbak gak dibaca Komen aku Tulis lagi Mbak Sehat terus Makasih Kak boleh nanya Umur berapa Ya 47 Punya suami kasar Harus diapain ya Mbak Ya coba Mbaknya Jangan dulu Bersikap kasar Coba Terus Coba diajak Ngomong baik-baik Ngomong baik-baik Orang laki-laki itu Kalau misalnya Dalam Kondisi yang lagi Nyaman gitu Kalau diajak ngomong itu Biasanya lebih masuk ya Tapi kalau dia kasar Kasar ini kasar apa Mbak Kasar mulut Kasar fisik Atau apa Kalau aku Pokoknya Kalau sudah kasar fisik Gak ada toleransi Sama aku Tidak akan pernah Siapapun Menyentuh tubuh saya Dengan Satu bentuk Kekasaran Tidak pernah Jangan sampai Ya Jangan sampai Saya tidak akan Membiarkan Badan saya Disentuh Dengan 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 Emosi Dengan rasa marah Enggak Enak aja Kalau kau menyentuh Kalau emosi Kalau marah Kau pecahkan aja lah Piring Apa gitu Pecahkan semuanya Tapi tidak Dengan Badan saya Gak mau Saya Tidak 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 Salam dari Malaysia Waalaikumsalam Gak kerja mbak Saya kerja apa Duit yang kerja sendiri ya Maksudnya Alhamdulillah Gimana mudanya Prima dona Dari Lampung Selatan Hai Lampung Amin Dulu pernah lihat Viti kakak Waalaikumsalam Enak banget musiknya kata ya Ngantuk sama Rinda Dide nambah parah Sarapan pagi apa mbak Sarapan pagi aku ini buah Terus ada buah rengas Cikarang Waalaikumsalam cikarang Mbak juga Palembang Oh aku tuh Palembangnya di Lahat Aku tuh bukan Palembang di Lahat Maksudku aku tuh di daerah Sumatera Selatan Ibu kotanya kan Palembang Ibu kota provinsinya Palembang Terus aku tapi di Lahat Di kabupaten Ayo Jumlahat Ayo Jumlahat Mami lagi liburan kak Enggak Mami di rumah Loh dusunnya itu di dusun Di kecamatan Pulau Pinang Dusun Tanjung Mula Sama dusun Jati Jaumi Kalau kami Muara Inem Oh iya kemarin itu ada acara pertemuan Antera ya Antera Keluarga Antera Di Jumlah Muara Inem Tapi Isinya itu Jumlah kita galuh Jumlah Jumlah Muara Inem Jumlah lahat Daerah-daerah kita galuh Oh aku di Lahat Oke Salam Keluarga ku galuh Jumlahat Suruh nikmatin hidup Dan ngurus anak Masya Allah Diratukan oleh suaminya ya Aku juga kayak gitu Suamiku juga paling Mam Aku tuh disuruhnya apa Mam ceplok telur aja Buat ayah gitu Terus Terus ceplok telur Gosong Terus kata suamiku Udah gak apa-apa mam Ini bukan salah mami Tapi salah kompornya Katanya Iya apinya gede banget ya Iya-iya Kompornya tuh sini Pak ayah marahin aja kompornya Luar biasa Pamit dulu saya mami boleh Oh iya 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 Enak punya Ah santai baik Ah santai baik Membuat momen itu misalnya untuk Mencari ya apa ya Suasana yang Suasana yang Nyaman Buat suami istri Ya lakukan Bukan berarti istri itu harus Wah Makan Menyiapkan ini Ya bagus sih Dan kalau memang suami juga Menginginkan Ya lakukan Dan kita bisa Gitu kan Cuman Kalau kita itu Apa tuh namanya Kalau kita itu Apa tuh namanya Kalau kita itu Apa tuh namanya Nanti Kami jahit yuk Suami gak cerewet Jadi gak pernah Dimanjoin lakimnya Aduh Ngelek mami Iya Kali sifat mami miliki Ihsan Terima kasih Cantiknya Masya Allah Iya Terima kasih Sehat-sehat Untuk gitu Semua ya Terima kasih Hmm Hmm Ngelek ya Mami lahatnya Di kota apa Ya lahat itu Kota mbak Kalau aku tuh Di desanya Di tap-tap Coba layarnya Biar Ngeleknya Ilang Kalian Back soundnya Kayak di studio TV Katanya Makasih Ya emang enak sih Cuma di itu aja Cuma di itu aja Dinyalakan di TV Youtube Gitu kan Arfi Hai Arfi Lagi apa Masya Allah Masya Allah Masya Allah Luar biasa Mau disunat Apa sih ini Donal Kamu ini Laki-laki Tapi kok Lemes banget ya Mulutnya Yang terlalu Jahat Kalau bicara Ya Sehat Sehat Kayak di Bali Gitu Mami aku Aku lagi di jalan Have a nice day Oke oke Sarapan dengerin musiknya Masya Allah Donal bebek Mulutnya monyong Oh iya Ya beneran Wak 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 Gitu ya Donal bebek Betul 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 Lihat pemandangannya Mami Ah pemandangannya Rumah-rumah orang Mbak Rumah-rumah orang Terus ada jalan juga Di depan Sama pepohonan Di luar kompleknya Hores Mami Hai Lagi apa No 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 Kok ngapain Belakang tadi Oh terus Oh Oh Sama orang lain aja Kasar Mami Culo Gak bisa Mami bilang Kayak gitu Mami sudah Sarapan Ayah Udah Nyalagi Wes Temen-temenku Enggak Udah dulu Aku cuma hanya Ingin menyapa Temen-temen semuanya Pagi ini Selamat beraktifitas Berkah Jumat berkah ya Jangan lupa Bersyukur Bersyukur dengan orang-orang yang ada Orang-orang baik yang ada di sekitar kita Oke Bersyukur dengan orang-orang yang ada di sekitar kita Bersyukur dengan orang-orang yang ada di sekitar kita